Masih selanjutnya, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial 2024 melonjak tajam ketimbang tahun sebelumnya. Dari semula 9,6 triliun rupiah, naik menjadi 22,5 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR selasa siang, Menteri Keuangan menyebut anggaran bantuan sosial 2024 melonjak 135,1% dari semula 9,6 triliun rupiah menjadi 22,5 triliun rupiah. Rinciannya 12,8 triliun rupiah ke Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta keluarga. Anggaran juga disebar ke Kemendikbud untuk program Kartu Indonesia Pintar serta Kemenak dan BNPB. Dari 9,6 triliun tahun lalu ke 22,5 triliun atau naik 135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kemen Sos 12,8 penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan Sembako untuk 18,7 penerima. Kemenkes 7,7 triliun untuk Iuran PBI.